Shalom salam sejahtera bagi kita sekalian kembali lagi kita boleh disapa lewat renungan firman Tuhan yang hari ini mengambil tema tentang kekhawatiran Saudara berbicara tentang kekhawatiran tentunya kita semua pernah mengalami yang namanya khawatir Entah engkau kaya, entah engkau bertitel, siapa saja dapat mengalami hal yang namanya khawatir Itu sebabnya kita akan membaca firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita semangat untuk melewati setiap perasaan Yang terlalu menekan hidup kita sehingga kita mengalami yang namanya kekhawatiran Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat yang ke 31 sampai ayat yang ke 34 Demikian firman Tuhan Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Perhatikan saudara ayat yang ke 34 berkata Jangan khawatir mengenai hari esok Sesuatu yang belum terjadi seringkali membuat kita khawatir Membuat kita cemas Saudara Pandemi yang terjadi hari-hari ini mengingatkan kepada kita Supaya kita jangan khawatir Banyak orang sakit, banyak orang meninggal bukan karena sakit Tapi karena kekhawatiran yang sangat berlebihan Sebabnya saudara kita mengingatkan kepada kita Jangan kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan Apa yang kami minum Mungkin karena situasi pandemi ini membuat gerak kita terbatas Pekerjaan kita terbatas Semua serba terbatas Tapi ingat saudara Di tengah keterbatasan kita Kita punya Tuhan yang tidak terbatas Kuasanya jauh lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini Ingat saudara Tuhan ingatkan kepada kita supaya jangan khawatir soal makan minum Makan minum hanya berlangsung sampai 70 sampai 80 Apa yang kau pakai juga hanya sementara saudara Tapi fokuskan diri kita kepada ayat yang luar biasa dikatakan Cari dahulu kerajaan Allah Ketika engkau memprioritaskan kerajaan Allah dalam hidupmu Maka yang namanya kerajaan Allah ada dalam hidupmu Tentunya apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu pasti dicukupkan Jadi melewati hari-hari yang sulit Menglewati pergumulan yang luar biasa Saudara kasih Tuhan Jangan terlalu berlebihan Jangan khawatir akan hari besok Tahun 2020 kita sungguh kuncang dan kaget Dengan virus yang terjadi Tetapi hari atau hidup ini akan terus berjalan Hidup ini akan terus bergulir Itu sebabnya kita bilang Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal akan Allah Tetapi Tuhan tahu Bapak di sorga tahu Apa yang kamu perlukan Kehidupan makan minum hanya sementara Tapi ada satu kehidupan yang perlu kita beri porsi yang penuh Yaitu hidup Roh kita Kalau roh kita kuat Saudara Maka segala kekhawatiran Segala pergumulan yang menekan hidup kita Itu tidak akan membuat kita lesu Itu tidak membuat kita patah semangat Ingat saudara Kita punya Tuhan Kita punya Allah yang dasyat Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Firman Tuhan ingatkan tadi itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Akan Allah Kita kenal Tuhan kita Kita tahu persis Tuhan kita Sang penolong Sang penghibur Sang pemberi sukacita Ketika engkau kehilangan sukacita Mintalah kepada sang empunya kerajaan Allah Dia akan memberikan apa yang kau butuhkan Tapi prioritaskan Cari bukan kehendak kita Tapi cari kehendak Tuhan Ya bukan kehendakku yang jadi Tapi kehendak Tuhan yang jadi Kalau kehendak Tuhan yang kita prioritaskan dalam hidup kita Maka apapun badai Apapun pergumulan Apapun masalah yang engkau dan saya hadapi Tentunya Kita akan tetap berjalan Kita akan tetap berjuang Sampai akhir hidup kita Ingat saudara Perjuangan iman itu lebih dari segala-galanya Tetap bertahan di tengah situasi yang sulit Tetap kuat di tengah suasana yang tidak memungkinkan engkau kuat Tapi tetap Belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan Ya Ketika engkau mengandalkan kekuatan kita Maka kekuatan kita sangat-sangatlah terbatas Andalkan Tuhan Taruh pengharapanmu kepada Tuhan Percayalah saudara yang dikasih Tuhan Ketika kita fokus dengan Tuhan Maka Tuhan akan menyediakan Bahkan firman Tuhan berkata Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita Tidak pernah didengar Tidak pernah kita lihat oleh mata Itu disediakan Allah bagi kita yang mengasih Tuhan Kalau engkau mengasih Tuhan Percayalah Apa yang tidak pernah engkau pikirkan Itu yang Tuhan siapkan Surga yang menjadi cita-cita seluruh umat manusia Tidak pernah kita pikirkan Tuhan mampu siapkan Apalagi soal makan minum Ingat saudara Hidup kita tidak selamanya Di dunia ini Terus saya ingatkan Hidup kita singkat Hidup kita bagaikan uap Hidup kita bagaikan rumput Jangan khawatir tentang hari esok Karena hari esok punya kesusahan sendiri Sebagaimana hari ini Tuhan perihara Tuhan memberi kekuatan Hari esok Tuhan yang sama Akan terus memelihara Dan memberikan kita kekuatan Jangan menjadi anak Tuhan yang cengeng Yang kerdil Hanya mengukur Tuhan Hanya dari berkat-berkat materi saja Tapi saudara bayangkan Bukan saja soal materi dalam dunia ini Surga saja Tuhan siapkan Apalagi soal makan minum Burung di udara Tuhan pelihara Saudara tidak pernah lihat burung melamar pekerjaan bukan Tapi Tuhan pelihara Apalagi kita ciptaannya yang luar biasa Mari tetap andalkan Tuhan Karena kita percaya Saudara dikasih Tuhan dikatakan disitu Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Jangan coba-coba mengambil porsi Yang bukan menjadi bagianmu Bagianmu adalah untuk memikirkan Kesusahan hari ini Kesusahan besok tentunya Punya porsi tersendiri Khawatir engkau belum menikah Khawatir belum punya anak Khawatir belum punya cucu Ada banyak kekhawatiran-kekhawatir yang timbul dalam hati kita Tidak usah khawatir Mengalir bersama dengan Tuhan Kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Jangan memaksa kendak kita Pastikan bahwa kendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita Kalau kendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita Maka segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kita Berjalan terus bersama dengan Tuhan Tetap kuat Semangat saudara menghadapi hari-hari yang sulit Dan saya percaya semangat itulah yang akan membuat kita tetap mampu bertahan Melewati badai pergumulan hidup Tetap kuat Dan jangan khawatir Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton